Polsek Banjermasin Selatan Polsek Banjermasin Selatan menggelar rekonstruksi reka ulang kasus pembunuhan yang menewaskan korban nama Bunawi yang terjadi di Jalan Kelayan A, Gang 12 RT 19 Kelurahan Kelayan Dalam, Banjermasin Selatan, Rabu 13 September 2023. Rekonstruksi dilakukan di halaman Mapolsek Banjermasin Selatan, Baisukan Rabu 4 Oktober 2023. Sebanyak 13 adegan diperagakan pelaku MS Warga Jalan Kelayan B, Gang Bersama, Kelurahan Kelayan Tengah, Banjermasin Selatan. Satu persatu adegan diperagakan. Pada adegan ke-12, pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis tombak. Kanit Reskrim Polsek Banjermasin Selatan, Ibtu Sudirno, Wetakwani Prima TV, usai rekonstruksi memadahkan. Dari 13 adegan yang diperagakan pelaku, tepat di adegan ke-12, pelaku melakukan pembunuhan pada korban. Terkait motif pembunuhan, ujar Ibtu Sudirno, keduanya terjadi cekcok hingga bertikai yang menewaskan korban. Terima kasih rekan-rekan, perlu kami jelaskan bahwa hari ini, hari takut tanggal 3, 4 Oktober 2023. Kita lakukan rekonstruksi, langsung pembunuhan yang berjadi jalan pelayan A dan 12 utuh pada tanggal 13 September 2023. Nah, untuk adegan yang kita lakukan saat ini ada 13 adegan, di PKP maupun di awal mula permasalahan. Ada penambahan kan, Nip, untuk adegan saat direkon tadi, Nip? Kalau untuk penambahan tidak ada, cuma ada beberapa poin-poin aja yang perlu diletakkan. Adegannya tetap 13. Untuk motifnya sendiri apa, Nip, dari hasil pemeriksaan itu? Dari hasil yang kita dapatkan saat ini, untuk motifnya masih karena ada permasalahan, ada cekcok, dan si korban merasa menantang kepada pelaku, sehingga sebenarnya hasil pelaku, kalau alasan pelaku itu memendatangi si korban untuk mendamaikan, menyelesaikan. Cuma karena posisi saat itu sama-sama membawa jadat saja, dan sama-sama dalam pengaruh keras, jadi pasal tetap. Atas perbuatannya pelaku dancam dengan pasal 340 jontoh 338 jontoh 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang menghabisi nyawa seseorang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.